He's got the whole world in his hands Selamat pagi, adik-adik yang ada di rumah Ketemu lagi dengan kakak-kakak yang ada di sini Dan kakak-kakak senang bisa bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah Lalu kita mau ketemu ya kak, ketemu ya Coba mau online Online, seperti biasa kita masih mau ibadah online Tapi kak, kayaknya kita kakak-kakak udah ketemu sama adik-kakak Kapan gak? Itu karena acaranya kak Kita bisa video call sekarang kak Oh iya, hari gini gitu, udah bisa video call Eh adik-adik mau gak ada video call sama kakak-kakak yang ada di sini Yang mau yang mana, angkat tangan Oh iya, kira-kira ada banyak ya Oh banyak, gimana? Adik-adik yang mau di video call sama kakaknya Karena kakaknya juga kangen sama adik-adik Melihat mukanya adik-adik Boleh loh, nanti di sini ada nomor kakak-kakaknya Boleh dihubungi Kasih nomor WA-nya ke kakak Nanti pada saat kita recording buat ibadah Kita video call adik-adik Dan kita akan layangkan di ibadah Gak cuma itu kak Kalau misalnya ada adik-adik yang ulang tahun Atau sakit kak Boleh adik-adik yang ulang tahun atau sakit Boleh juga menghubungi nomor kakak yang di sini Kita akan video call adik-adik Kita akan mendoakan adik-adik ya Kita rindu bahwa sama adik-adik memberi transki Sekali lagi nomornya ada di sini Silahkan adik-adik hubungi Kita akan tampon Kita akan video call sama adik-adik Kalau ada perempuan-perempuan Boleh Boleh banget Ini kan juga kangen sama perempuan perempuan Ada juga loh perempuan yang rajin hubungi ke kakaknya loh Ini kan ada sama bapak yang selalu setiap menemani adik-adik Boleh nomornya dihubungi di sini Kita akan video call dengan semua teman-teman dan semua adik-adik Kita juga rindu sama adik-adik ya Oke adik-adik Sebentar lagi kita mau ibadah Kita mau lipat tangan dulu Tutup mata Ayo adik-adik Mari pinta bersatu dalam doa Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih untuk berkat-Mu Kami masih bisa bangun lagi hari ini Kami siap-siap Kami berkumpul Untuk bianni pada orang lain Tuhan Tuhan tolong sertai kami Berkati kami Sumpah-sumpah kami dengar Bisa tertanah dalam pikir hati-hati kami Kami lakukan dalam perikiran sehari-hari kami Tuhan Kemudian sampai kami nyanyikan Perjinan bagimu Tuhan Biar amali sekalau dengar ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke adik-adik Silahkan duduk yang belum duduk Yang belum Apa namanya Masih pegang makanan Atau apa Mau ditaruh dulu Sekarang kita mau ibadah Kita mau fokus sama Tuhan Kita nyanyikan satu pujian buat Tuhan Kita mau katakan Tuhan Yesus aku ada disini Semua karena anugerah Tuhan I am here because of your love I am here because of your eyes I am here because of your love Because of your love Lord Jesus I am so blessed And I am here because of your love Lord Jesus I am here because of your love Lord Jesus I am here by the Lord Jesus I am here to you Forever I will praise your name Sekali lagi ya saya Sama-sama kita dengikan pujian dari Allah Dan pujian ini dia Kami ada disini Tuhan Semua karena angguran Tuhan Kami ada disini Tuhan Semua karena cinta Jesus Lord Jesus I am so thankful For your grace Bapak mendengar suara adik-adik sendiri Katakan I am here Yang tersebut I am here Boleh angkatkan Tuhan 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 Amin Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Katakan Lord Jesus Alhamdulillah 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 Thank you Jesus He's only by your hands That I will live to him Forever I will bless Your name Thank you Jesus 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 Thank you Jesus He's only by your hands That I will live to him Forever I will bless Your name Forever I will bless Your name Forever I will bless Your name Thank you Jesus Selamatnya kami menyembah engkau Terima kasih Tuhan Kamu terus berseorang bagi namamu Tuhan Hallelujah Yesus Haleluya Adik-adik tadi kita bersama teman-teman belum ada di rumah Kayaknya lupa deh Kita belum tanya kabarnya adik-adik ada di rumah Walaupun kita tahu hari ini pasti di luar biasa Pasti dah Asya Tapi seperti biasa kita hidup Nyata adik-adik ini kita mau tanya kabarnya adik-adik hari ini ya Yuk kak sama-sama kita mau tanya kabarnya adik-adik hari ini Apa kabarnya semuanya hari ini? Pasti dah Asya Yuk kak sama-sama kita mau tanya kabarnya adik-adik hari ini Pasti lupa deh Sekali lagi kita mau panggil Kita mau katakan apa kabarnya hari ini? Pasti dah Asya Lupa 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 Jujud prefer Cui 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 cu Cui, 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 Pak Mama Sekali lagi Cui, 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 Pak Mama Cui, 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 Pak Mama Buatlah suaranya Adih-adih Yang keras Lagi Ya 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 Nama Tuhan dipuji Dari sampai nantang hari yang di pagi Sampai pada masuk jatuh yang hari Biarlah nama Tuhan dipuji lagi ya Puji Tuhan Puji Tuhan Dari sampai nantang hari Sampai pada masuk jatuh yang hari Biarlah nama Tuhan Musik memuji kumpulan Lalu pelan selanjutnya Jangan ganti Dari kemampuan yang malah hari Sampai kemampuan yang matahari Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari Luar kita ya Sekali lagi yuk sama-sama Sama-sama kita katakan Dari peti matahari Lagi-lagi Sampai pada masuk jatuh yang hari Biarlah nama Tuhan dipuji Dari peti matahari Sampai pada masuk jatuh yang hari Biarlah nama Tuhan dipuji Bukan tangan kita puji Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Dari tepi matahari Pagi-pagi Sampai pada masuk jatuh yang hari Yalah nama Tuhan dipuji Tangan kuat Tuhan Yesus Kita tadi kita bersuka cita Kita bilang Terpi matahari Sampai terbenam Sekarang belum terbenam Berarti kita masih memuji Tuhan Mesti memuji Tuhan Satu lagi puji ya Dari Tuhan Yesus Coba tangan dua-dua Di depan dulu Kita mau main motor Di hari ini kak Kakak bisa main motor kak Kakak bisa main motor Belum legal kak Aku bisa kak Niko cek Ya adik-adik Semuanya tangan ke depan Siap ya kita main motor ini kak Biar jauh nih Oke musik Di koyang itu bukan badannya kak Biar tak tahu Siap Siap Coba Coba sekali lagi Sampai lagi Om ya, lebih cukup jalannya nih Oke, kasih Yesus Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus Lebih indah dari apa? Lebih indah dari selain Lebih indah dari pintar di wangil Lebih indah dari putar kita Oh Yesus tu Kita sama-sama temukan Sipu kunci Tuhan Kita mau ayo apa-apa ini oke ya? Ayo apa lagi ya? Oke Lagi dong Lagi dong Lagi lagi ya gak? Kasi Yesus Kasi Yesus Ina-Ina-Ona Kasi Yesus Ina-Ina-Ona Kasi Yesus Ina-Ina Kasi Yesus Ina-Ina-Ona Lagi indah dari apa? Lagi indah dari selain Lagi indah dari cinta di wangil Lebih indah dari bunga kita Oh Yesus Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari cinta di wangil Lebih indah dari bunga kita Oh Yesus Oh Yesus Oh Yesus Oh Yesus Lagi kawan-kawan Tuhan Yesus Luar biasa semuanya Silahkan duduk Kita mau mendengarkan firman Tuhan Tetap duduk tenang Eh, sudah tenang semuanya Selamat mendengarkan firman Tuhan Halo Selamat pagi adik-adik semua Jumpa lagi dengan Kalia disini Yang akan membawakan sedikit firman Tuhan Eh, pada pagi hari ini Sebelum kita mulai Kita berdoa dulu yuk Ripet tangan Tutup mata Tuhan Yesus Bapak yang baik Terima kasih untuk pagi ini Tuhan kasih kesempatan kami Untuk mendengarkan sebagian dari firmanmu Tuhan Berikan kami roh pengertian Supaya kami mengerti Apa yang disampaikan Pada pagi hari ini Mengerti dalam pikiran kami Bertumbuh di dalam hati kami Tuhan Membawa kebaikan Buat hidup kami Dan sesama kami Bapak juga sertai Hambamu yang akan Membawakan firmanmu Ampuni segala dosa Dan kesalahan hamba Tuhan Sebelum hamba Mau membawakan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Dengarlah doa kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Halo adik-adik Hari ini Kakak mau Bawain sedikit firman Tuhan Mengenai Topiknya adalah God is In control Oke Apa itu God is In control Artinya Adalah Tuhan Memegang Penuh Atas hidup kita Tuhan Memegang Kendali Penuh Atas hidup kita Oke Artinya Apa tuh Kak Oke Tuhan Itu Seperti yang Kita sama-sama Tahu Adik-adik Tuhan itu adalah Allah Yang maha tahu Ayo Maha apa lagi Maha kuasa Maha pengasih Maha pengampun Dia Allah yang Luar biasa Dahsyat Dia menciptakan Langit bumi Bahkan Dia menciptakan Kita Dari Kandungan Ibu kita Tuhan yang Membentuk Kita Dari Janin Di perut Ibu kita Sampai Kita Lahir Sampai Kita Tua Tuhan Tahu Persis Semua Kehidupan Kita Sampai Jumlah Rambut Yang ada Di kepala Kita Tuhan Tahu Hebat Tuhan Tuhan Benar-benar Memegang Kendali Penuh Atas hidup Kita Pertanyaannya Adik-adik Adik-adik Pernah Nggak Merasa Kalau Tuhan Pegang kendali Hidup Atas hidup Kita Kenapa Tuhan Yesus Kasih Banjir Kenapa Tuhan Yesus Kasih Covid Kenapa Kenapa Ada Gempa Bumi Kenapa Ada Orang Yang Sakit Dan Nggak Bisa Disembuh Sembuh Kan Tuhan Yesus Selalu Memegang Kendali Hidup Kita Kenapa Tuhan Yesus Kasih Yang Nggak Enak Enak Buat Kehidupan Kita Atau Kehidupan Keluarga Kita Oke Kita Sekarang Buka Kitab Ya Adik-adik Kita Temukan Jawabannya Ya Sama-sama Ya Kita Sama-sama Belajar Adik-adik Dan Kakak Juga Sama-sama Belajar Kita Buka Di Roma 8 Ayat 28 Oke Kita Buka Roma 8 Ayat 28 Kita Baca Sama-sama Ya Adik-adik Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasihi Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Oke Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Yang Mengasihi Dia Yaitu Bagi Mereka Yang Terpanggil Sesuai Dengan Rencana Allah Artinya Adik Adik Hidup Kita Itu Ditentukan Oleh Tuhan Ya Seperti Yang Kita Tadi Sudah Bicarakan Bahwa Tuhan Maha Tau Segalanya Tapi Kadang Kadang Kita Harus Menghadapi Keadaan Yang Kita Nggak Mau Adik Adik Pasti Pengen Semua Yang Adik Adik Minta Dipenuhi Kakak Juga Begitu Kakak Maunya Apa Yang Kakak Mau Apa Yang Kakak Cita Cita Citakan Apa Yang Kakak Mau Dapetin Semua Harus Dapet Kakak Mau Semua Berjalan Sesuai Rencana Kakak Yang Indah Indah Tapi Kadang Kadang Kita Terima Malah Sebaliknya Adik Adik Kita Udah Belajar Capek Tapi Ulangan Tetap Nggak Bisa Kita Udah Makan Yang Sehat Tapi Kok Kita Masih Dikasih Sakit Nah Sama Halnya Seperti Yusuf Cerita Yusuf Adik Yusuf Itu Anak Yang Saat Dikasihi Oleh Bapaknya Tapi Apa Yang Terjadi Kakak Kakak Malahan Iri Sama Dia Dan Ingin Membunuh Dia Akhirnya Yusuf Harus Ditahan Ditahan Di Negeri Orang Dijadikan Budak Kemudian Tapi Lihat Akhirnya Dia Diangkat Menjadi Raja Oke Begitu Juga Dengan Daud Dia Tuhan Ini Kan Dia Menjadi Raja Tapi Apa Yang Terjadi Dengan Daud Dan Malah Dikejar Oleh Saul Selama Bertahun Tahun Saul Sangat Ingin Membunuh Dia Padahal Tuhan Yang Berjanji Akan Menjadikan Dia Raja Oke Nah Itulah Yang Kita Hadapi Dalam Kehidupan Kita Ya Adik Adik Oleh Karena Itu Sesuai Dengan Firman Tuhan Pagi Ini Adalah Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Mereka Mengasihi Dia Artinya Adik Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Tuhan Turut Bekerja Dia Mendatangkan Kebaikan Bagi Kita Yang Mengasihi Dia Jadi Kejadian Apapun Dalam Kehidupan Kita Walaupun Kita Nggak Suka Kita Betek Kita Kesel Tuhan Tahu Adik Adik Dia Melihat Dari Atas Dia Memperhatikan Adik Adik Dan Kakak Bagaimana Kita Bereaksi Atas Apa Yang Terjadi Dalam Kedupan Kita Tuhan Selalu Mendatangkan Kebaikan Kita Harus Meyakini Itu Dengan Iman Kita Kita Berdoa Sama-sama Supaya Iman Kita Tuhan Tambahkan Hari Demi Hari Supaya Apapun Yang Terjadi Dalam Kedupan Kita Adik Kita Yakin Percaya Bahwa Itu Semua Pada Akhirnya Akan Mendatangkan Kebaikan Seperti yang Tadi Cinta Yusuf Akhirnya Dia Menjadi Raja Daud Akhirnya Dia Menjadi Raja Walaupun Harus Mengalami Bebagai Macam Penderitaan Tapi Dengan Kesetiaannya Tetap Mengikut Yesus Mempercayakan Hidup Pada Tuhan Yesus Semuanya Mendatangkan Kebaikan Oke Kita Sekarang Membaca Di Ayat Terakhir Yaitu Di Amsal 3 Ayat 5 Oke Kita Baca Di Amsal 3 Ayat 5 Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dan Janganlah Bersandar Kepada Pengertianmu Sendiri Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dan Janganlah Bersandar Kepada Pengertianmu Sendiri Kita Sebagai Manusia Kita Harus Percaya Kepada Tuhan Dengan Segenap Hati Kita Bukan Dengan Setengah Hati Kita Sama-sama Belajar Percaya Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Memegang Kendali Atas Hidup Kita Tuhan Dengan Caranya Akan Selalu Memberikan Kebaikan Buat Kita Dan Kita Mau Belajar Untuk Percaya Kepada Tuhan Adik Adik Harus Percaya Bahwa Apapun Yang Adik Adik Alami Saat Ini Selama Adik Adik Terus Mengasihi Tuhan Dalam Kedupan Adik Adik Berdoa Membaca Firman Merenungkan Firman Itu Pasti Akan Tuhan Perhatikan Dan Tuhan Akan Menyertai Adik Adik Dan Kakak Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Terus Mengasihi Tuhan Percaya Pada Tuhan Dengan Segenap Hati Dan Jangan Bersandar Kepada Pengertian Mu Sendiri Nah Satu hal Kakak Mau kasih Tahu Adik Adik Bahwa Tuhan 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 Memegang Kendali Atas Hidup Kita Tapi Tuhan Juga Memberikan Free Will Artinya Kebebasan Buat Adik Adik Buat Kakak Untuk Memilih Jalan Yang Keputusan Mengambil Keputusan Keputusan Misalnya Keputusan Untuk Belajar Atau Main Game Itu Adik Adik Harus Menentukan Besok Ada Ulangan Hari Ini Adik Adik Harus Menentukan Adik Adik Mau Belajar Atau Main Game Keputusan Untuk Memakan Sayur Daripada Memakan Jump Food Nah Itu Keputusan Di tangan Adik Adik Orang Tua Selalu Memberikan Yang Terbaik Buat Adik Makan Sayur Karena Sayur Banyak Vitamin Protein Buat Otak Buat Pencernaan Tapi Adik Adik Enggak Aku Mau Makan Jump Food Wah Kalau Sekali Sekali Tidak Apa Tapi Kalau Sering Kali Seminggu Dua Kali Tiga Kali Itu Tidak Baik Keputusan Ada Di Tangan Adik Adik Tuhan Yesus Memberikan Free Kebebasan Untuk Memilih Tapi Ingat Tuhan Yesus Bila Jangan Bersandar Tepada Pengertian Sendiri Adik Adik Harus Minta Hikmat Kita Sama Sama Minta Hikmat Dari Tuhan Tuhan Sertai Hidup Saya Pimpin Saya Tuntun Langkah Saya Supaya Keputusan Keputusan Tindakan 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 Apa Yang Aku Mau Lakukan Hari Ini Tuhan Tuhan Kasih Pengertian Tuhan Tunjukkan Jalan Supaya Saya Tidak Salah Tidak Salah Jalan Tidak Salah Mengambil Keputusan Tidak Salah Memilih Sehingga Apa Yang Saya Lakukan Benar Di Mata Tuhan Dan Membawa Berkat Buat Orang Lain Cerita Pembantuan Kaka Hari Sampai Disini Kita Sama Sama Mau Belajar Untuk Mempercayakan Hidup Kita Sepenuh Hati Tidak Setengah Hati Setengah Pikiran Tapi Sepenuh Hati Dan Bersandar Kepada Pengertian Kepada Tuhan Saja Oke Firman Tuhan Kaka Selesai Sampai Sini Adik Kadi Kita Mau Tutup Dalam Doa Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Pada Pagi Ini Yang Mengajarkan Kami Tuhan Untuk Menyerahkan Semua Hidupan Kami Kedalam Tangan Mu Karena Kami Tahu Engkau Adalah Allah Yang Memegang Kendali Atas Hidup Kami Tuhan Sertai Langkah Hidup Kami Tuhan Kami Mau Belajar Terus Mengasihi Tuhan Dan Mau Menyerahkan Kehidupan Kami Kedalam Tangan Tolong Kami Di Dalam Masa Pandemi Ini Tuhan Sertai Kami Berikan Kami Kesehatan Tuhan Supaya Kami Bisa Segera Berkumpul Kembali Dalam Acara Sekolah Minggu Offline Terima Kasih Tuhan Yesus Ampuni Segala Dosa Dan Kesalahan Kami Dalam Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Sampai Ketemu Lagi Adik Selamat Pagi He's got the whole world in his hands 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 He's got the whole world in his hands